hai oke Assalamualaikum teman-teman semua dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara menyimpan hasil analisis di website ya Nah di sini kita langsung saja kita masuk dulu ke website ya tempat seluruh website nah disini kita setelah mengklik start maka website akan mengcapture graphic yang yang ada di di laptop yang terhubung ke internet dari sini misalkan disini kita sudah mengklik start disini sudah mengklik start yaitu disini sedang mengcapture ya Nah disini kita ingin menyimpan hasil dari capture ini ya ingin menyimpan hasil dari analisis ini ya dari sini caranya sangat mudah dan juga gampang nah disini teman-teman kita stop dulu ya misalkan disini kita stop dulu nah disini kita ingin menyimpan hasil dari yang ini ya hasil dari capture yang ini kita klik yang ini setelah itu kita klik kanan kemudian pilih di bagian follow setelah itu pilih ke TCP stream nah disini ini adalah hasil dari yang sudah tadi kita pilih ya nah disini kita ingin menyimpan hasil dari analisis ini ya kita simpan dulu kita pilih di bagian save as kemudian kita pilih folder kita coba pilih folder sembarang aja ya disini kita kasih nama saja hatu ya setelah itu klik save setelah itu kita close dan kita masuk ke manager berkas ya nah disini kita nah disini ini adalah hasil dari yang tadi sudah kita save ya yang dari wireshacknya jadi caranya sangat mudah dan juga gampang teman-teman bisa praktekan sendiri oke oke cukup sekian video ini saya semoga bisa memberikan manfaat jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati